Bu Elis terkait dengan produk-produk impor ilegal yang cukup marak dari China. Bagaimana sejauh ini kondisinya? Apakah memang so far sudah mengambil market share atau mungkin pangsa pasar yang selama ini dimiliki oleh home co-living? Oh tentu saja. Jadi untuk buat produk-produk ilegal itu pasti mengambil market share yang sudah cukup lumayan besar di Indonesia. Saya jadi tidak bilang cuma tidak bicara only for home co-living yaitu secara market share. Tetapi memang mereka punya limited field buat pasarnya mereka. Jadi tapi terutama memang di online platform. Dan kalau misalnya untuk offline market jadi misalnya kita ngomong toko-toko tradisional atau toko-toko modern trade. Saya rasa sih itu tidak begitu menjadi masalah untuk kami. Justru online ini menjadi celah bagi mereka gitu ya? Betul. Jadi misalnya gini kalau misalnya kita bicara kan ada harga ada barang. Jadi misalnya seperti kita punya dulu pernah yang hit banget tuh kita punya disc rack yang susun makanan tuh ada 4 susun gitu. Waktu itu pas kita baru kita pertama yang keluarin di Indonesia wah itu booming luar biasa sampai kita diteleponin semua orang mau minta stok. Terus setelah 3 bulan udah mulai ada kompetisi maksudnya import illegal dari China ya kita mulai kehantam. Cuman kalau misalnya orang yang ke toko ngeliat produk kita ini dan produk yang China yang maksudnya yang import illegal itu kan mereka punya apa ya kayak oglek gitu loh bahasanya. Dari segi kualitasnya mereka jauh dibawah jadi kita punya kan maksudnya sturdy kita punya bagus kita punya tebal gitu dan kalau di offline karena itu bisa di touch and feel pasti kita menang karena kita value for money meskipun harga kita lebih mahal sedikit tetapi kita punya kualitas juga jauh lebih bagus. Sedangkan kalau di online itu kan secara kasat mata dari foto ke foto kelihatan mirip gitu ya itu sih yang sering kecolongannya disitu. Oke terkait dengan import tadi kan kita sudah bahas kalau dari segi ekspor sejauh ini dengan varian-varian dan beragam produk yang dimiliki oleh home co-living bagaimana kinerja ekspor dari home co-living apakah memang cukup menarik pasar global? Untuk kami sekarang kami masih sangat fokus di pasar domestik dulu kenapa begitu karena menurut saya untuk bersaing di pasaran pasar global itu another game. Oke jadi domestik menurut saya di Indonesia ini marketnya besar jadi kalau misalnya kita bisa menjaga market share ini di Indonesia itu udah it's good enough ya maksudnya jadi saya rasa harus perusahaan-perusahaan Indonesia yang menjaga kita punya market sendiri gitu. Kenapa saya bilang kalau misalnya untuk produk-produk rumah tangga itu kita agak susah bersaing untuk ekspor meskipun kita punya pabrik plastik dan lain-lain. Karena di China itu mereka ada rebate jadi mereka ekspor berapa rebate-nya itu bisa 13% Oke cukup tinggi. Ya jadi cukup tinggi jadi meskipun cost to cost kita udah kalah 13% jadi daripada kita harus berjuang kurangin margin atau sampai mungkin sampai kita cuma kerja bakti kita baru bisa sama dengan mereka udah make profit gitu. Lalu bagaimana upaya untuk memperkuat market share dalam negeri khususnya? Hmm keywordnya sih kita harus agile and resilient jadi tetap seperti tahun ini kita pertama kali kita membuka pameran houseware sendiri biasanya kita ikut-ikut pameran yang diselenggarakan orang lain ternyata kita pameran itu heboh sukses sekali. Dan memang pameran houseware pertama di Indonesia kita mengundang semua distributor kami datang dan mereka sangat happy maksudnya mereka kaget juga kita bikin konsepnya makin lama makin bagus dan juga selain kita jadi harus berinovasi terus Juga kita harus memastikan bahwa produk-produk kita tuh cocok untuk market dengan saat yang saat ini lagi maksudnya lagi intinya daya belinya lagi lesu cuma ada keuntungan itu buat barang-barang houseware itu namanya kebutuhan rumah tangga jadi barang itu dibutuhkan gak mungkin misalnya ember pecah nunggu aja satu tahun lagi baru beli. Mau gak mau harus beli saat itu? Iya mau kalau siap amber pecah pasti otomatis dia jalan ke pasar atau dia jalan ke supermarket dia beli atau sapunya patah juga gak mungkin dia nunggu minggu depan baru beli jadi produk-produk kami boleh dibilang masih produk-produk yang lebih apa ya recession punya inilah maksudnya buat kita buat recession kita masih lebih aman karena itu produk-produk yang memang dibutuhkan di rumah tangga. Nah saat ini produk-produk yang paling banyak dicari oleh masyarakat untuk peralatan rumah tangga itu apa sih? Sebenarnya sekarang ini lifestyle ya kalau saya perhatikan itu lifestyle jadi bukan kalau zaman dulu kan kita mungkin punya satu botol air kita itu botol air itu kita pakai setiap hari. Itu terus ya. Itu terus mungkin sekarang tuh orang seperti oh hari ini saya lagi saya lagi pakai baju pink saya punya itu botol pink jadi lebih lifestyle dan mereka willing to pay misalnya ada yang branded punya botol bisa 800 ribu mereka Mereka willing to pay karena buat mereka tuh prestige gitu jadi kalau menurut saya tuh market sekarang tuh kita harus perhatikan bahwa ini tuh menjadi lifestyle dan mereka harus membeli barang tuh bukannya karena kadang-kadang bukan karena mereka perlu mereka melihat pas satu ngeliat oh ini cocok dengan saya Jadi seperti green living, eco living gitu-gitu udah mulai hype itu udah mulai naik. Jadi lifestyle kemudian tadi sebelumnya disebutkan terkait dengan green living itu semuanya saat ini jadi trend dan mungkin akan menjadi trend dalam beberapa waktu ke depan ya. Iya betul seperti contohnya juga zaman dulu kita kalau dibilang ini plastik recycle itu langsung harganya intinya dari harga 100 menjadi 60. Anggap recycle itu barang jelek tetapi kan kita pas waktu teknoplas itu di grup kami kita launching yang sub-brand kita yang bernama Klan itu kita memang kita admit itu barang recycle tetapi kita memang expose bahwa kita mengambil recycle dari pasar kita olah kembali dan kita jadikan itu tong sampah. Oke. Oh itu aman kan itu buat sampah. Itu menggunakan teknologi khusus berarti? Jadi sebenarnya bilang teknologi khusus itu enggak hanya recycle cuma kita memberikan konsep khusus bahwa recycle tuh sebenarnya barang recycle tuh enggak jelek bisa masih bisa aesthetically nice gitu jadi masih bisa masuk ke rumah-rumah yang kalau kita mikir recycle kan aduh warnanya jelek atau apa enggak itu sebenarnya masih kita bisa atur supaya secara estetik tuh masih sangat cantik gitu. Dan saat ini juga konser masyarakat terhadap lingkungan semakin meningkat juga ya Bu. Kan kita juga sadar bahwa oh ya kita banjir sampah plastik di mana-mana di laut kita penuh dengan plastik jadi kita juga ingin membantu maksudnya antisipasi untuk lingkungan jadi meskipun kita pabrik plastik justru kita nih pabrik plastik yang produk seperti saya itu yang bisa nge-recycle produk-produk di lapangan gitu. Untuk pabrik plastik sejauh ini dimiliki home co-living berapa? Satu satu pabrik. Satu. Untuk rencana ke depan mungkin? Ya kita ada rencana kita mau bangun pabrik kedua. Selamat menikmati.